Pemirsa hingga saat ini, Bulog Jabang Kuala Tunggal memastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik. Hingga saat ini, Bulog memiliki stok beras CBP sepanjang 295 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng, gula pasir, dan stok yang dimiliki Bulog, dipastikan mencukupi beberapa bulan ke depan, bahkan lebih. Kalau stok Bulog untuk hari ini, insya Allah cukup untuk 3-4 bulan ke depan, untuk keperluan Banpang ataupun keperluan SPHB. Sekarang yang ada di Bidang sekitar 295 ton. Dalam perjalanan ini dari Lampung, peniliman sebanyak 500 ton, sudah hampir 795 ton. Harga beras untuk saat ini sangat stabil, tidak ada kenaikan. Bahkan ada sekarang musim panen, beras kampung banyak di pasaran, beras cenderung turun. SPHB harga tebus di Bulog Rp 1.900, dan yang di pasar itu sekitar Rp 12.300. Berapa SPHB? Harga tebusnya Rp 11.300, jual sekitar Rp 12.300. Selain stok beras, kebutuhan lain seperti apa? Kebutuhan lain ada, minyak goreng ada, beras komersil juga ada, ditambah dengan gula juga ada. Berapa banyak itu, bang? Kalau minyak sekitar 6 ton setengah, dan gula 1 ton setengah, dan beras komersil banyak tidak ada. Ada kenaikan harga minyak kok? Harga minyak stabil, tidak ada kenaikan juga. Pada intinya mencukupkan untuk dua kabupaten apa? Untuk kabupaten Tanjung Barat, ya. Jadi itu, insya Allah, untuk cukup itu. Untuk stok belosan. Terima kasih. Terima kasih.